Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Kita harus mengampuni orang yang bersalah Pengampunan adalah ciri orang-orang yang sudah dewasa di dalam iman Ini adalah teladan dari Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengampuni kita orang-orang yang berdosa Kolose 3 ayat 13 berkata Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang terhadap yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu perbuat juga lah demikian Saudara-saudariku seringkali banyak masalah dalam kehidupan kita disebabkan karena masih ada dendam Masih ada kepahitan dalam hati kita yang belum dipereskan Kita harus belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kita Maka banyak masalah dalam hidup kita akan dipereskan Saudara-saudariku Sehingga sukacita, damai, sejahtera, kelegaan, kebahagiaan dari Tuhan Yesus akan memenuhi hati kita Percayalah Dalam 2 Korintus 2 ayat 5-11 Kita akan belajar tiga kebenaran Bagaimana kita dapat menyelesaikan Permusuhan pribadi atau dendam pribadi Seperti yang terjadi dalam jemaat di Korintus Kebenaran yang pertama Kita harus berani mengakui Adanya kesedihan hati Atau kepahitan dalam hati Pastinya dalam kehidupan kita 2 Korintus 2 ayat 5 dan 6 berkata Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan Maka bukan hatiku yang disedihkannya Melainkan hati kamu sekalian Kata Paulus kepada jemaat di Korintus Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan Hati beberapa orang di antara kamu Bagi orang yang demikian Sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu Sudah laku dalam jemaat di Korintus Yang dikirimi surat oleh Rasul Paulus Sedang terjadi masalah dalam jemaat Ada orang-orang yang berbuat salah Atau ada orang yang berdosa Dan itu sangat menyakiti dan membuat sedih banyak orang Juga adanya permusuhan pribadi Yang mengganggu hubungan antara sesama jemaat Dan juga pastinya hubungannya dengan Tuhan Dan Rasul Paulus mengajar mereka Supaya mereka mengakui bahwa ada luka yang menyakitkan itu Dalam hubungan mereka sudah dalam jemaat Saat kita berani mengakui Bahwa masalah itu ada Bahwa kesedihan itu ada Bahwa luka hati itu ada Maka kita dapat mengobatinya Karena kita jadi tahu Apa penyakitnya Yaitu luka di hati Dan kebenaran yang kedua Sudara untuk menyelesaikan masalah ini adalah Obat untuk menyembuhkan setiap kesedihan Dan kepahitan hati Luka hati adalah Dengan menetapkan komitmen Untuk mengampuni Untuk mengampuni 2 Korintus 2 ayat 7-9 berkata Sehingga kamu sebaliknya harus Mengampuni Mengampuni Dan menghibur dia Supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang kelompok berat Sebab itu Aku menesatkan kamu Supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia Sebab justru itulah maksudnya Aku menulis surat kepada kamu Yaitu untuk menguji kamu Apakah kamu taat Dalam segala sesuatu Termasuk mengampuni tadi Jadi mengampuni kesalahan orang lain adalah Komitmen diri Untuk membereskan persoalan-persoalan Yang mengganggu dalam hati Karena bila ini tidak dibereskan Luka dan kepahitan itu harus Terus menguasai Bahkan semakin besar Sudara Karena kita harus mengampuni Orang yang bersalah kepada kita Supaya kita Dipenuhi Oleh damai sejarah Itu Sudaraku penting Jadi Rasul Paulus Menuntut Atau mengajar Sudara jemaat di Korintus Untuk rela mengampuni Orang-orang yang menyebabkan Kesedihan Kepahitan Sudara Masalah Dalam komunitas mereka Dan juga Rasul Paulus Mengajarkan kepada jemaat di Korintus Supaya orang-orang itu Dikasihi Dikasihi oleh mereka Bila hati rela mengampuni Sudara Atau melepaskan pengampunan Dan ditaburkan dalam kehidupan jemaat Maka akan terjadi Kesembuhan Rohani Sukacita Rohani Kebahagiaan Rohani Dan Kebangunan Rohani Amin Sudaraku Dan yang ketiga Sudara Hati yang rela mengampuni Sesama Adalah Ciri orang Krisen yang Dewasa Dan yang tidak memberikan kesempatan Kepada iblis Kepada setan Sudara Untuk mengacaukan Persekutuan jemaat Tuhan Iblis mau memberikan Membuat kegaduhan Sudara Di dalam jemaat Allah 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11 berkata Sebab Barang siapa yang kamu ampuni Kesalahannya Aku mengampuninya juga Sebab jika aku mengampuni Seandainya ada yang harus kuampuni Maka Hal itu Kubuat Oleh karena kamu Di hadapan Kristus Supaya Iblis Jangan Memperoleh keuntungan Atas kita Sebab kita tahu Apa maksudnya Sudara Maksud iblis adalah Ingin memecah belah jemaat Sudara Jadi ciri orang yang Dewasa Rohani Adalah orang yang Rela saling mengampuni Dan dibalik semuanya Itu Kita tidak memberikan Kesempatan Atau keuntungan Kepada iblis Kepada setan Sudara Yang maksudnya adalah Ingin memecah belah jemaat Yang ingin membuat Kegaduhan dalam jemaat Karena itu Mari sudara Kita saling mengampuni Bila ada masalah Ada kepahitan Ada dosa Ada sakit hati Ada dendam Tinggalkan semuanya itu Sudara Dalam persekutuan Sudara anak-anak Dalam gereja Dalam keluarga Dalam masyarakat Sudara Kita harus saling mengasihi Saling mengampuni Supaya Jangan terjadi Kekacauan Kegaduhan Perpecahan Karena iblis Mengambil Keuntungan Dari semuanya itu Pesos 4 Ayat 32 Berkata Tetap Pindaklah kamu Ramah Seorang terhadap Yang lain Penuh kasih Mesra Dan saling Mengampuni Sebagaimana Allah Di dalam Kristus Telah mengampuni Kamu Amin Sudara Mari kita saling Mengampuni Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Berikan kepada kami Roh Yang rela Mengampuni Orang yang bersalah Bahkan yang melukai kami Yang menghina Memfitnah kami Supaya terjadi Berkat Tuhan Kerukunan Damai Sejahtera Dan iblis Tidak bisa Mengambil Kesempatan Untuk memecah Belah Mengacau Balokan Hidup kami Gereja kami Keluarga kami Masyarakat Sekitar kami Dalam Nama Tuhan Yesus kami Berdoa Amin Amin Bapak Ibu Dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Kalau kita diberkati Oleh morning spirit Ini jangan lupa Klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Berikan komen Saudaraku Dan bagikan kepada Banyak orang Sampai bertemu Dalam Selanjutnya Selamat pagi Semangat pagi